Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Semoga semua sehat selalu dan bahagia selalu Seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Bagi sahabatku yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe kawan Baik disini saya akan menceritakan pengalaman saya Bersama dengan salah seorang sinur saya di Polri Yaitu Kombes Guru Fari Jadi Kombes Guru Nah beliau lulusan Akademik Kepolisian Tahun 1995 Dan karir beliau abang saya ini Dari korps Brimob ya Yang kebetulan Kemarin ya kemarin Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Saya belum coba menghubungi beliau Akhirnya connect Dan akhirnya saya dengan Bunda ya Istri Pambes Kita silaturahmi ke Polres Jakarta Utara Kebetulan beliau saat ini Ya saat ini bulan Mei 2021 Beliau adalah Kapolres Kapolda Ulangi Polres ya Kapolres Metro Jakarta Utara Kami ketemu di ruangan Kami banyak bercerita tentang Waktu kami sama-sama dulu Tugas di Papua ya Satgas di Papua Itu sekitar tahun 2012 Ya tahun 2012 Nah disitu juga ada Lettingan saya Dari Brimob ya Waktu itu KDNB KDNB Brimob di Timika Mungkin sekarang Udah Kombes kali ya Ya sekarang udah Kombes lah Udah tiga bunga Yaitu Kombes Yustanto Ya Stanto Itu mantap Jadi diantara Lettingan saya Dia yang paling cepat naik mayor ya Dari darat laut udara Mampung Polri Karena Prestasi Ya di deroperasi Baik Jadi kami banyak bercerita tentang Masa-masa kami dulu Ya kebetulan waktu itu Tahun 2012 Saya menjabat Sebagai komandan Sub Satgas TNI PAM PT Freeport Ya jadi BKO ke Polri Nah kebetulan Saya membawahi Satgas TNI Ya baik Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Nah beliau ini juga Nah beliau ini juga Si Norsaya ini Kombes Guru ini Itu beliau banyak Hidupnya di pasukan ya Dan Dari operasi Banyak di Dari operasi Jadi kita Juga sempat diskusi-diskusi Tentang Kondisi Situasi Stabilitas Kemanaan negara kita Kita juga Banyak diskusi Tentang Bagaimana Dari operasi Ya pengalaman-pengalaman Baik Waktu di Poso Maupun di Papua Kalau saya Nggak pernah ke Poso ya Tapi Si Norsaya ini Sering ke Poso Jadi Ada beberapa penyampaian Dari Senior ini adalah Agar Tetap Ya Misi-misi Kemanusiaan Ya Cinta NKRI Cinta Tanah Air Dan Perlu saudara-saudara Aku ketahui Bahwa Dia Salah satu tugas Daripada Korf Brimob Itu adalah Selalu Dilibatkan Dalam Operasi-Operasi Ya Dalam negeri Termasuk Luar negeri ya Bahkan Perdamaian PBB Bergabung Dengan TNI Ya Termasuk Operasi-Operasi Dalam negeri Yang Dulu Waktu masih Di Aceh Ya Papua Bahkan Kalau Dilihat Sejarah-sejarahnya Itu Pernah juga Di Timur-Timur Ya Nah Artinya Kami Banyak Kepemahaman Dan tidak lain Dan tak bukan Ini semua Demi Kepentingan Bangsa Dan negara Ya Saya mengikuti Perkembangannya Senior ini Ya Memang Beliau Banyak Di daerah Operasi ya Dari Ibda ya Dari Ibda Atau Letnan Sampai sekarang Kombes pun Masih Saya lihat Itu Masih Terkadang Berada Di Operasi Baru-baru Ini aja Saya lihat Ada di Jakarta Karena Sebagai Kapolres Ya Kapolres Metro Jakarta Utara Saya Saya ikuti Perkembangannya Dan Beliau Punya Instagram Saya ikuti Terus Ya Termasuk Penangkapan Preman-preman Saya lihat Itu Ya Karena Memang Dasarnya Dari pasukan Ya Brimob Ya Mudah-mudahan Saya Mendoakan Juga Semoga Sinur Ini Ya Karena Saya lihat Sangat Lurus Ya Dan Taat Beragama Taat Beribadah Itu Teringat Sinur Saya juga Di Angkatan Darat Itu Ada juga Yang Begitu Ya Semoga Beliau Ini Sehat Selalu Ya Panjang Rezekinya Ya Karirnya Semakin Mantap Dan Disinilah Kelihatan Sinergitas Ya Jadi Walaupun Saya sudah Punsi Begini Kawan Tapi Kami Yang Dari Punya Tradisi Baik Di TNI Mampun Polri Bahwa Senior Junior Kakak Adik Itu Enggak Bisa Langsung Hilang Begitu Saja Enggak Bisa Baik Yang Masih Aktif Mampun Yang Sudah Purnah Kayak Saya 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 Masih Bisa Diskusi Dengan Senior Senior Satu Letting Junior Anggota Yang Masih Aktif Tentunya Tidak Lain Untuk Terus Menjaga Selat Rahmi Dan Itu Memang Tradisi Yang Sudah Berjalan Dari Dulu Sampai Hari Ini Dan Ini Sangat Baik Karena Bisa Diskusi Bisa Komunikasi Ya Mungkin Yang Masih Aktif TNI Dan Polri Masih Aktif Cara Berjuangnya Itu Sudah Ada Koridornya Sudah Ada Aturannya Mungkin Kita Yang Sudah Warga Sipil Juga Ada Bentuk Perjuangan Kita Sama-sama Di Negara Maka Harapan Saya Rekan Rekan TNI Polri Yang Sudah Pensiun Agar Tetap Sambung Selat Rahmi Dengan TNI Polri Yang Masih Aktif Walaupun Mungkin Terkadang Ada Salah Satu Masalah Yang Berbeda Pandangan Berbeda Pendapat Ya Namun Saya yakin Lebih Banyak Yang Kalau Kita Komunikasi Itu Ya Bisalah Sebagai Jembatan Sebagai Contoh Ya Sebagai Contoh Pengalaman Saya 2016 Waktu Itu Ada Aksi Di Depang Gudung KPK Uyur Ramai Saya Ikut Kami Ikut Dari PETA Setelah Kami Jalan Kaki Menuju Kudung KPK Itu Sinur Saya Ini Kalau Enggak Salah Di Kudung Alang Di Kudung Alang Waktu Itu Naik Motor Dengan Posokannya Saya Enggak Tahu Karena Itu Tahun 2016 Sedangkan Pertemuan Pertama Itu 2012 Di Papua Nah 2016 Itu Secara Tidak Langsung Saya Jalan Kaki Sama Bunda Sama Anak PETA Eh Langsung Saya Diteriakin Adik Asuh Kaget Saya Siapa Ini Yang Diberi Memanggil Adik Asuh Setelah Dibuka Hilangnya Eh Senior Kompes Duru Waktu Itu Masih Dua Bunga Ya Artinya Masih Apa Kalau Dipulisi Itu Iya Dua Bunga Kompol Eh Kompol May Lupa Lupa Saya Ini Suri Kawan Nah Lucunya Waktu Itu Pas Ketemu Dipang Gunung KPK Siner Sini Ngomong Adik Jangan Sampai Ribu Ribu Oh Siap Kak Su Kalau PT Ini Gak Ada Yang Namanya Buat Kerusuhan Gak Ada Peta Ini Murni Kalaupun Turun Aksi Murni Menyampaikan Aspirasi Habis Itu Pulang Gak Ada Namanya Peta Kalau Turun Aksi Itu Terus Membuat Kerusuhan Tidak Ada Paling Apa Yang Perlu Disampaikan Di Muka Umum Sesei Prosedur Laku Pulang Eh Gak Lama Ngomong Begitu Ada Yang Kerusuhan Ramailah Disitu Di KPK Ramai Tapi Sinur Saya Tahu Bahwa Itu Bukan Saya Yang Membuat Dan Bukan Anggota Peta Karena Itu Pengalaman Saya Yang Kedua Kedua Kalau Ditimikakan Lama Bertemunya Jadi 2016 Ketemu Baru Lagi Ketemu Sekarang Berarti Setelah 5 Tahun Kemudian Baru Ketemu Lagi Sekarang Setelah Beliau Habis Sesko TNI Ya Brimob Ini Sinur Saya Kemarin Saya Ikuti Itu Baru Selesai Sesko TNI Jadi Sesko TNI Itu Ada Perwakilan Dari Polri Ya Susnya Brimob Setelah Beliau Habis Sekolah Itu Entah Kodera Operasi Lagi Kayaknya Kodera Operasi Lagi Baru Menjadi Kapolres Di Jakarta Utara Karena Perlu Saudara-saudara Aku Ketahui Mungkin Karena Saya Sudah Warga Sipil Selama Ini Selalu Aktif Turun Ke Jalan Menyampaikan Aspirasi Ya Karena Saya Berharap Begini Kawan Saya Kan Mantan Tentara Saya Dikenal Oleh Sinur Saya Baik Di TNI Maupun Di Polri Jadi Kalau Saya Setiap Turun Aksi Wah Saya Bila Jangan Sampai Ada Buah Kerusuan Kalau Ada Buah Kerusuan Tangkap Serahkan Pihak Berwajib Karena Tidak Ada Yang Namanya Ulama Ulama Kita Itu Turun Aksi Kemudian Niatnya Itu Atau Rencananya Itu Buah Rusu Enggak Ada Enggak Ada Maka 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 Disitu Saya Selalu Hadir Ulama Kita Tokoh Tokoh Kita Orasi Menyampaikan Aspirasi Di depan Umum Mereka Itu Tidak Ada Niat Tidak Ada Perintah Untuk Buat Rusu Buat Enggak Ada Nah Sekali Lagi Karena Saya Adalah Masih Membangun Komunikasi Dengan Senior Satu Lating Maupun Junior Dan Mantang Anggota Yang Masih Aktif Dengan Harapan Pada Saat Ada Kegiatan Kegiatan Menyampaikan Aspirasi Di Lapangan Itu Terjalin Komunikasi Di Lapangan Terjalin Oke Kita Warga Yang Mau Aspirasi Di Tempatnya Disini Sampaikan Disini Kehadiran Polri Disitu Maupun TNI Sebenarnya Bukan Mengamankan Kita Kalau Saya Melihat Bukan Karena Tanpa Dijaga Pun Sebenarnya Kita Ini Damai Cuman Biasanya Selama Ini Kalau Ada Aksi Aksi Ada Oknum Oknum Purusu Berusak Berusak Fasilitas Apa Maka Disitu Dihadirkan TNI Dan Polri Polri Dibackup Oleh TNI Bukan Menjaga Kita Sebenarnya Tetapi Muas Padai Adanya Purusu Adanya Purusu Jadi itu Kenapa Saya dulu Sering Aktif Turun Ke jalan Aksi Bersama Toko Toko Nasional Bersama Para Ulama Dan Alhamdulillah Berjalan Misalnya Di lapangan Ada yang Perlu Dikoordinasikan Kalau Saya Biasanya Kalau Aksi Itu Saya Cari Senior Satu Lating Atau Junior Saya Diskusi Dulu Saya Berbicara Sebelum Orasi Batas Dimana Saja Warga Itu Bisa Menyampaikan Inspirasi Dimana Batasnya Karena Ada Saja Orang Sengaja Buat Rusuh Sedangkan Ulama Ulama Kita Tunggak Ada Yang Lihat Eh Kok Menantui Rusuh Enggak Ada Begitu Kawannya Enggak Ada Jadi Ini Selalu Saya Berpesan Kepada Saudara Saudaraku Jika Suatu Nanti Ada Lagi Aksi Kegiatan Nyampaikan Aspirasi Tolonglah Jangan Rusuh Dan Jangan Jangan Rusak Fasilitas Karena Fasilitas Yang Umum Itu Itu Uang Kita Semua Uang Dari Pajak Yang Dikumpulkan Untuk Membangun Fasilitas Umum Ini Kawannya Ini Saja Pesan Dan Sekali Lagi Semoga Abang 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 Ini Sinor Saya Ya Kakak Saya Kombes Guru Selalu Sehat Ya Sukses Selalu Dan Kedepan Semakin Mantap Dalam Mengembangkan Kepimpinan Di Polri Begitupun Ada juga Dulu Saya ingat Apol 97 Bang Alpian Beliau Sekarang Mungkin Ya Udah Kombes Juga Itu Sama Sama Di Papua Juga 97 Termasuk Ada Lettingan Saya Yustanto 99 Sekarang Udah Kombes Juga Ya Mudah Mudah Kombes Guru Kita Doakan Karena Beliau Itu Berdinas Apa Adanya Saya Tahu Betul Apa Adanya Apa Adanya Dan Beliau Juga Itu Kalau Menyelesaikan Masalah Selalu Dikedepankan Kekeluargaan Di mana Pemurada Kekluargaan Dulu Semua Kalau Kekluargaan Sudah Tidak Bisa Ya Barulah Ditempuh Hukum Positif Ya Mudah Menar Lagi Kalau Sudah Turun Bintang Bintang Satu Alhamdulillah Karena Pangkat General Itu Sebenarnya Sudah Tidak Ada Sekolah Sudah Tidak Ada Sekolah Sebenarnya Maka Bagi Saya Siapapun Lulusan Akab Baik Darat Laut Udara Maupun Polri Yang Sempat Ya Mendapat Bintang Mulai Dari Bintang Satu Bintang Dua Bintang Tiga Sampai Bintang Empat Saya Katakan Itu Adalah Anugerah Karena Namanya General Sudah Tidak Ada Sekolah Sudah Tidak Ada Ya Yang Itulah Anugerah Anugerah Dan Saya Yakini Bahwa Siapapun Yang Dikasih Anugerah Itu Pasti Orang Orang Hebat Terima Kasih Dan Disini Juga Kesempatan Saya Menyampaikan Karena Yang Saya Bahas Ini Adalah Sinur Saya Kisah Saya Disini Saya Sampaikan Kepada Korf Brimob Indonesia Korf Brimob Polri Tetap Semangat Kawan TNI Dan Polri Jangan Sampai Terpeca Baik Di Daerah Damai Maupun Di Daerah Operasi Hilangkan Ego Sektoral Jika Mendapat Tugas Atas Nama Negara Di Daerah Operasi Demikian Sahabatku Tolong Sahabatku Indonesia Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Dipahami Dan Tolong Bantu Bagikan Videonya Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia Mordeka Salam Hormatku Buat Semuanya Salam Resimen Salam Pelopor TNI Polri Dan Rakyat Bersatu Indonesia Kuat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bersatu Bersatu Bersatu